Intro Hai 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 Selamat pagi pemirsa Apa kabar anda pagi hari ini bagaimana ya weekendnya Semoga menyenangkan jadi seninnya sudah siap beraktivitas Ini dia interpaji bersama saya Rian Ibrahim Dan selanjutnya hari senin Harus semangat banget seperti kita berdua semangat sekali Untuk mengadakan berita-berita atau informasi-informasi Dari dunia celebrity Untuk anda pagi hari ini Termasuk untuk anda semoga sudah sarapan Karena sarapan ini penting sekali walaupun memang anda diet Ketat ya Tapi ingat loh sarapan tidak boleh dilewatkan pemirsa Harus sarapan Pertanyaan aku ini kan kita mulainya jam setengah tujuh Yang Ibram sudah sarapan atau belum? Saya jam 3 pagi sarapannya Nasi pandang sekaligus sarapannya Kuat dong supaya kuat Kalau misalnya aku sih gak harus mikirin diet Diet-diet kayak beberapa selebriti tanah air Nah kadang juga tapi kalau kegemukan Atau sudah kelebihan berat badan Untuk menjaga performa kan itu harus Ada 3 wanita cantik yang sedang Diet ketat Sebentar maksud kamu 3 perempuan cantik ini kegemukan? Enggak juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir Tapi mungkin lebih dikit gitu kan? Oh lebih dikit Oke pemirsa kali ini kita akan melihat ada Syahrini Terus juga ada Vicky Shoe Ada Gracia Indri Mereka diet ketat loh Banyak sekali cara-cara yang dilakukan Kita juga pengen tahu apa sih ada yang diet karbo Terus juga ada yang berorangan Senampi Latte Syahrini Syahrini ini beratnya kemarin sempat 54 kilo apa 52 kilo? Apa 52 kilo Syahrini? Diet ketat Mungkin tingginya tidak sepadan gitu ya Kita juga penasaran loh Oke kita pengen lihat dulu deh Seperti apa sih Cara mereka untuk menjalankan dietnya Ini dia 3 wanita cantik untuk Anda 3 artis cantik masing-masing Gracia Indri, Syahrini, dan Vicky Su Saat sedang kalut Mereka kalut karena berat badan naik cukup signifikan Tak mau bobot badannya makin naik Ketiganya pun kompak ingin menurunkan berat badan Dengan cara menjalani diet ketat Lalu berapa kilogramkah mereka akan menurunkan bobot badannya Dan cara apa pula yang akan mereka tempuh Dalam menjalani diet ketat tersebut? Simak selengkapnya bagaimana perjuangan Gracia Indri, Syahrini, serta Vicky Su Dalam menurunkan berat badan hanya di inset pagi kali ini Begitulah cara yang ditempuh Gracia Indri untuk menurunkan berat badannya yang belakangan ini cukup tinggi Lewat berolahraga angkat beban Istri David Noah ini akhirnya berhasil menggempur lemak-lemak di dalam tubuhnya Ya, Indri sapaan wanita 26 tahun ini memang terbilang sukses menjalani program diet ketatnya Karena setelah rutin mengikuti olahraga angkat beban Indri sanggup menurunkan berat badannya sampai 9 kilogram Malah aku turun 9 kilo dari yang kemarin Kebetulan memang lagi gila-gilanya olahraga Lagi gila-gilanya diet sih Aku agak takut kalau diet Karena dengan kesibukan, dengan tenaga yang butuh dikeluarkan Kan takut, kadang-kadang teman-teman ada yang dietnya sampai gila-gilaan Yang gak makan ini, gak makan ini Aku udah pernah nyoba semua diet Udah pernah nyoba yang namanya gak makan mayo dan diet mayo Gak bisa, otak tidak berpikir Jadi olahraga, jadi olahraga bener-bener gigila-gilain Ada RPM, ada body combat, ada body pump dan segala macemnya Sedua bulan lebih lah Gila-gilaan ya, Senin sampai Jumat palingnya 5 kali 3 kali sampai 5 kali Dimakan sih lebih jaga, memang tetapi jaga Tapi porsinya gak Lebih sehat ya Karena kebetulan aku itu bila gym dari dulu Sempat vakum setahun-dua tahun karena mungkin kesibukan saat itu Nah akhirnya memulainya lagi kan butuh effort tuh Butuh tenaga lagi, butuh kemauan lagi Sebenarnya kan yang bete tuh maunya Kadang udah niat, maunya gak jadi gitu kan Nah itu akhirnya sampai sekarang gak mau sampai Gak sama sekali berolahraga Karena menurut saya olahraga sekarang itu udah menjadi sebuah kebutuhannya Bukan gaya hidup Kebanyakan mungkin dulu gaya hidup Oh orang ikut nge-gym yaudah ikut nge-gym Oh ikut fitness yaudah ikut nge-gym Sekarang sih enggak gitu Orang berlomba-lomba untuk sehat Tak hanya rutin berolahraga Untuk mencapai bobot badannya yang ideal Indri pun harus pandai-pandai menjaga pola makan Salah satunya ia tak mau mengkonsumsi nasi yang memang mengandung karbohidrat Enggak memang kalau kemarin kan sebenarnya gini Aku tidak pernah melihat diriku gemuk yang kemarin itu Ya karena kita kan penampilan yaudah berapa Tapi yang enggak kan manajer kita, mak kita ya kan Jadi akhirnya termotivasi lah Karena enggak enak juga sih Enggak ada tumpukan apa-apa dari dia Kesadaran diri sebelum ditegor orang Si, kan itu yang paling Aku udah enggak makan nasi udah berapa 4 atau 5 tahun gitu Jadi memang nasi lauk, cemil Nah itu yang paling bahaya Kadang masih orang gini, bersyukur loh Biar kata gemuk juga badannya mukanya masih tirus Sedangkan gue badannya kurus Mukanya, terakhir aja gede Ya udah deh Intinya bakat pasti ada Karena tulang-tulang aku kan besar Pagangannya besar Gila Gracia Indri sudah sukses menurunkan bobot badannya hingga 9 kilo Bagaimana dengan Syahrini? Ya, pelantun sesuatu ini mengaku memang sedang mengalami kenaikan berat badan yang cukup tinggi Syahrini mengaku saat ini berat badannya naik 6 kilo dari yang biasanya normal 40 kilo menjadi 54 kilo Tak mau berat badannya terus naik Syahrini akhirnya memutuskan untuk diet ketat Targetnya hingga Desember mendatang Ia bisa menurunkan 4 sampai 5 kilo berat badannya Aku menggemuk 54 kilo, biasanya 48, jadi naiknya 6 kilo Sekarang gara-gara ke Europe 3 minggu Jadi kalat, makan, bobot, jalan, terbal Makan bobot, jalan, terbal Jadinya terlalu bahagia, tidak boleh juga ya Jadi gemuk Jadi aku rasa sekarang dalam proses diet ketat Makan juga diatur sama Rani pakai diet yang catering-kiriman ke rumah Jadi ya gitu-gitu aja Seperti dolar Kadang naik, kadang turun Aku benar-benar diet ketat sekarang Aku harus sampai Desember ini turunin 4-5 kilo Setelah mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kenaikan berat badannya Kini Syarini mulai menerapkan berbagai cara untuk meminimalisir kenaikan bobot badannya Salah satunya jika ingin pergi libur, ia harus menguruskan badan terlebih dahulu Selain itu, Syarini akan memulai melakukan aktivitas olah tubuh seperti senampilates Aku kalau liburan pasti naik Karena sekarang kuncinya adalah kalau mau liburan kurusin dulu 4 kilo Nanti di sana kan jadi stabil Tidur kelebihan, lara agak kurang Jadilah saya wanita gemuk Kemarin saat ini Saya berenang Kemudian lagi mulai-mulai latihan pilates lagi Dulu juga pernah Berenang aja sih sama kardio Tapi kan kalau gak kontinu, gak rutin, gak ini Gak maksimal hasilnya Dia salah sayang Kerja aja kayak begini Besok terbang lagi, landing lagi, terbang lagi Landing lagi, terbang lagi Seperti itu jadi wanita udara Main jatuh Nanti juga kurus Kenapa? Lihat dong, simbol wanita udara Ada sayap-sayap main jatuh Berbeda diet ala Gracia Indri dan Syahrini Penyanyi Vicky Su yang juga mengalami kenaikan bobot badan yang cukup besar mengaku Jika dirinya juga sedang menempuh diet ketat Ya, selain melakukan senam Mengkonsumsi sejumlah jus buah tanpa gula Juga menjadi cara Vicky menggemburkan lemak-lemak Di dalam tubuhnya Vicky menyebut diet ketat yang ditempuhnya saat ini adalah diet karbo Kejadian penting, gak? Apalagi aku kan hobi makan Jadi kayak Keluar kota terus Makanan enak-enak Makanya kayak sekarang misalnya berat naik gitu kan Jadi aku udah harus mulai ngontrol lagi Mulai harus nambah keluarganya Terus minumnya emang Maksudnya makannya juga diganti Yang kayak mungkin jus-jus buah-buahan Atau yang sayur yang kebusan gitu-gitu sih Karena bisa dibilang aku tuh gampang gebok Tapi mau ngurusinnya juga cepat Kayak misalnya sekarang terus aku target minggu depan Udah kurusan lagi Itu bisa seminggu gitu Kalau sekarang yang simple-simple ya Lari gitu Atau misalnya liat di Youtube Ada gerakan apa Itu basically kalau badanku cocoknya lebih ke yang kardio yang kayak Senam-senaman gitu Itu aerobik atau apa gitu Karena kan badanku besar di atas di pipi Jadi memang harus dilakannya dari kaki Terus lu Badanku gampang bidang gitu Badan atasnya besar Jadi kalau renang tambah bidang Kalau ngejin tambah besar Langsung kebentuk otot Jadi memang harus yang aerobik Senam gitu Jadi kan bulat badanku juga lagi tetap Itu Biasanya kalau aku diganti sama jus buah Tapi bener-bener jus murni Nggak pakai gula es Jadi bener-bener dari buah Dan buahnya juga dipilmnya yang Jangan yang seperti pisang Atau jangan yang lemah gitu Ataupun kalau makan lebih kayak yang remusan gitu Kalau aku kemarin sempat ngejalanin juga diet Karbohidrat Itu berhasil banget sih Ini sih lagi mau mulai lagi sih Jadi bener-bener no karbo Sama sekali Terus minggu lumayan Turunnya bisa 3-4 kilo Makanya aku bilang aku kalau lagi mau diet Bisa cepat gitu Tapi entah Keliling lagi Makan lagi gitu Makanya sudah nggak salah sih Gracia Indri boleh tersenyum saat ini Karena ia telah sukses menurunkan berat badannya Sementara Syahrini dan Vicky Su Sepertinya masih harus berjuang keras Untuk menyamai kesuksesan Gracia Indri Dalam menjalani diet ketat mereka Semoga Syahrini dan Vicky Su berhasil ya Mencapai berat badannya yang proporsional Ya itulah tadi tips-tips bisa untuk dilakukan Menurunkan berat badan Ya aku setuju sih Sebenarnya kalau Vicky Su ini butuh diet Yang memang harus usaha lebih keras lagi Jadi tadi di belakang-belakang ada suara sumbang Yang ini aku kasih tau ya Aku kasih tau Tadi waktu kamu lagi ngomong Rian Ibram bilang Ya sih aku rasa dia memang harus diet Tapi memang Igrisu maaf ya Aku nggak usah kasih tau Dia juga udah tau Semoga dia masih mampu kan diet Benar ini semoga bisa jadi motivasi Untuk seorang Vicky Su Karena kalau dulu kan kita lihat Kayak ramping banget Singset banget Sekarang lebih berisi Makanya ini sekarang belum berhasil Tapi yang tadi Vicky Su bilang Dia nggak pernah ada masalah Dia kalau mau gemuk Dia tinggal makan banyak Kalau mau turunin Langsung aja diet dalam seminggu Udah langsung Benar semuanya gampang Tapi ini dari semuanya Kalau kita lihat Selebriti tanah air ini Pada nggak makan nasi Pemirsa nggak makan karbo Ya nggak apa-apa Nggak makan nasi Yang penting nggak makan temen ya Ya yang paling penting juga Nggak makan hati ya Nah itu juga penting banget loh Baik berikutnya Kali ini nggak makan hati Justru hatinya sedang berbunga-bunga Karena ada pasangan yang kemarin Hari minggu baru saja Menikah Pemirsa Ya ini pesimetron Ada Riana Dewi ya Dengan juga Kuadin Redi Kuadin Redi Yang katanya kemarin Menggelar acara Pernikahan yang begitu mewah Namun sakral Tapi ada kesalahan dalam pernikahannya Penasaran jangan kemana-mana tetap bersama kami Hanya di Inset Pagi Salah kenapa? Salah-salah Salah Lu salah kali? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!